Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi Akibatnya, suhu di permukaan bumi menjadi meningkat sekitar 2-5 derajat celcius Lalu, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Penyebabnya antara lain adalah Yang pertama, meningkatnya emisi gas rumah kaca dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan sangat mempengaruhi lingkungan Seperti pencemaran tanah yang disebabkan oleh tumpahan minyak di sekitaran sumur pengeboran Lalu penggunaan batu bara serta minyak bumi untuk kelahan transportasi dan industri yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran udara yang tidak terkendali Meskipun demikian, bukan berarti efek rumah kaca juga selalu berdampak negatif bagi bumi Tanpa gas rumah kaca, suhu di bumi mungkin akan menjadi sangat dingin sampai-sampai tidak bisa ditempati Namun, jika berlebihan, bumi akan sangat panas melampaui ambang batas daya tahan hidup manusia dan berbagai spesies lainnya Yang kedua, pertanian dan peternakan Pada pertanian, pembusukan anaerob dalam tanah melepaskan gas metana Begitupun pembusukan pada saat panen yang akan menghasilkan gas metana lebih tinggi dibandingkan sebelum ditanam Sektor peternakan juga berkontribusi sebanyak 35% sampai 40% dari total keseluruhan gas metana secara global Diperkirakan, setiap tahunnya ada 80 juta tomet tanah yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari pencernaan hewan ternak Berbicara tentang gas metana Gas metana itu mengandung emisi gas rumah kaca 23 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida Jadi, sekarang, tahukan seberapa berdampaknya pertanian dan peternakan terhadap pemanasan global? Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan Dengan adanya penebangan dan pembakaran hutan secara liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Akan memperparah pemanasan global Karena tidak adanya tanaman yang menyerap gas karbon dioksida sehingga terjadinya pemanasan global Lalu yang terakhir, pengolahan sampah yang tidak tepat Berdasarkan asalnya, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik Ada juga B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya yang berasal dari limbal rumah sakit, pabrik, dan pertambangan Pengolahan bahan organik dan anorganik, serta B3 yang tidak tepat dapat merugikan manusia Setelah mengetahui faktor penyebab pemanasan global, kita akan mengetahui dampak yang dihasilkannya Yaitu Pertama, terjadinya hujan asam Penyebab adanya hujan asam ada dua, yaitu secara alami dan akibat oleh manusia Penyebab secara alami, misalnya semburan asam yang berasal dari gunung berapi yang masih aktif Menyemburkan asam ke udara, dengan salah satu kandungannya yaitu belerang Sedangkan terjadinya hujan asam akibat oleh manusia, seperti akibat industri yang menghasilkan asam Pembakaran bahan bakar posil yang menghasilkan nitrogen Dan pengolahan pertanian dan peternakan yang menghasilkan metana Lalu yang kedua, perubahan iklim Pemanasan global dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang, sehingga sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat mencapai permukaan bumi Akibatnya, kenaikan suhu bumi akan mempengaruhi pergerakan angin dan juga mempengaruhi perubahan musim dan iklim Hal itu akan mempengaruhi penurunan tingkat produksi putanian karena iklim yang sulit diprediksi Yang ketiga, mencairnya es dikutub Dengan berlubangnya lapisan ozon, sinar ultraviolet akan jatuh pada daerah kutub Maka, es yang berada di daerah tersebut lambat laun akan mencair Kondisi ini juga menyebabkan naiknya permukaan air laut dan mengeser garis pantai Sehingga menciutnya wilayah daratan yang bebas dari air Dan akhirnya banyak pulau-pulau yang berulang Lalu yang keempat, menimbulkan banyak penyakit Akibat dari pemanasan global, menjadikan suhu rata-rata bumi meningkat Sehingga berpotensi meningkatkan populasi pertumbuhan nyamuk Sebagai penyebar penyakit dan bahkan munculnya penyakit menular yang baru Untuk mengurangi pemanasan global, setidaknya kita perlu melakukan upaya-upaya berikut seperti Yang pertama, penghematan energi Apabila kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Kita dapat mengurangi terjadinya gas rumah kaca Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana Seperti mematikan lampu juga tidak digunakan Menggunakan alat elektronik dengan bijak dan lainnya Yang kedua, pengolahan sampah secara tepat Sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global Untuk itu dibutuhkan pengolahan yang tepat Sampah B3 dapat diatasi dengan pembuangnya dalam modah tersendiri Sedangkan untuk bahan anorganik dan organik dapat dilakukan dengan tindakan tiga Yang ketiga, pencegahan kerusakan hutan Pencegahan kerusakan hutan dapat dilakukan dengan melakukan penanaman kembali hutan yang hindul Membatasan penerbangan dan memperlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penerbangan liar Yang keempat, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang Uji emisi diperlukan dalam mengetahui kondisi kendaraan dalam keadaan prima atau sebaliknya Kendaraan yang memiliki kondisi prima akan menghasilkan gas karbon dioksida yang minimal Sehingga dapat menjaga lingkungan dan menghemat bahan bakar Melihat keadaan sekarang yang sedang berukara dengan adanya COVID-19 Apakah berdampak pada pemanasan global? Jawabannya adalah iya Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19, pemerintah jadi membuat aturan sosial distancing Lockdown dan di rumah aja untuk mengurangi penyebaran virus tersebut Maksudnya adalah dengan adanya aturan tersebut Masyarakat menjadi mengurangi penggunaan alat transportasi dan kegiatan di luar lainnya Seperti bekerja, sekolah, kuliah, jalan-jalan, dan lain sebagainya Sempat disinggung juga kan Jika penggunaan bahan bakar pada alat transportasi menjadi penyebab kerjanya pemanasan global Nah, selain sosial distancing dan lockdown Beberapa negara juga sudah melarang perjalanan udara ke dan dari beberapa tempat Untuk mengantisipasi tidak terkontrolnya penyebaran COVID-19 Hal ini juga baik karena akan mengurangi penekanan emisi Ke senyawa yang berbahaya yang semakin mengancam terjadinya perubahan iklim global di bumi Menurut IPCC, emisi karbon dioksida yang dihasilkan melalui bisnis penerbangan sendiri Ini telah berkontribusi sekitar 3% terhadap total emisi gas yang mengancam atmosfer bumi Jadi intinya, meskipun COVID-19 ini mengancam jiwa manusia Ia juga sebenarnya membantu memulihkan bumi dari penganasan global menjadi lebih baik walaupun sementara Sekian